Di sini Pak Teja membeli 3 karung beras masing-masing beratnya 50 kg, berarti totalnya adalah 3 karung dikali dengan 50 kg akan sama dengan 150 kg. Di mana harga 150 kg adalah dengan uang 900 ribu kembaliannya 75 ribu, artinya 900 ribu rupiah dikurang 75 ribu, kita akan dapatkan 150 kg harganya adalah 900 ribu rupiah dikurang 75 ribu menjadi 825 ribu rupiah. Sekarang yang ditanya, berapakah harga beras per kg? Untuk harga beras per kg, berarti 1 kgnya berapa, ini adalah perbandingan lurus, artinya jika berasnya, kgnya semakin besar, maka harga akan semakin banyak yang harus kita bayar, jika semakin kecil, maka harga juga akan semakin kecil. Maka perbandingannya adalah x1 per x2 akan sama dengan y1 per y2. X-nya adalah kgnya, kita masukkan 150 per 1 akan sama dengan 825 ribu per y2. Kemudian 825 ribu kita bagikan dengan 150, maka kita coret, kita akan dapat ini 1, ini adalah 5.500. Artinya y2 akan sama dengan 5.500, jadi harga beras per kgnya, harga beras per kg akan sama dengan 5.500 rupiah. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.